Anda masih bersama saya Riyadir Rifki di seputar Bandung Reh Malam. Pemirsa saat ini tujuh kabupaten kota di Jawa Barat di landa kekeringan, salah satunya Bogor yang merupakan kota hujan. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat Supriyatno, salah satu penyebabnya yaitu tidak meresapnya air saat musim hujan ke dalam tanah. Ditemui di kawasan gedung Sate Bandung beberapa waktu lalu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat Supriyatno mengatakan saat ini sudah ada tujuh kabupaten kota di Jabar yang dilanda kekeringan yaitu kabupaten dan kota Bogor, kabupaten Bekasi, kabupaten Subang, kabupaten Indramayu, kabupaten Cirebon, dan kota Tasikmalaya. Hal tersebut karena pada 90% wilayah Jabar curah hujan sudah di bawah 50 mm. Supriyatno pun mengatakan kekeringan melanda Bogor yang disebut kota hujan diperkirakan akibat air hujan yang turun tidak meresap ke dalam tanah namun langsung masuk ke sungai-sungai. Ya kan ini kan baru juga satu bulan ya, dimana 90% wilayah Jabar ini wilayahnya sudah lebih kecil curah hujannya itu yaitu di bawah 50 mm tadi, dalam waktu dasarian, dasarian per 10 hari itu ya curah hujannya 90% wilayah Jabar ini di bawah 50 mm. Untuk penanggulangan kekeringan tersebut BPBD lebih berkonsentrasi ke rumah tangga dengan mendistribusikan tangki air. Selain itu BPBD pun berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penghijauan di daerah Tandus. Budi Hartati, Bandung TV